Intro Polsek Kelapa Gading berhasil mengamankan sepasang suami istri yang terlibat kasus penggelapan satu unit truck trailer dengan total sekitar 500 juta rupiah. Kapolsek Kelapa Gading, Komisaris Polisi Gerald Kumontoy mengadakan press release pengungkapan kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukumnya dan menghadirkan kedua tersangka pencurian di halaman parkir Polsek Kelapa Gading, Jakarta. Tersangka bekerja di salah satu poltruck trailer di kawasan Kelapa Gading. NK bekerja sebagai supertruck, sedangkan istrinya, TSM, 44 tahun, bekerja sebagai karnap truck. Gerald menegaskan kasus itu berawal pada 25 November 2018. Saat itu, keduanya ditugaskan oleh perusahaan untuk mengirim barang ke daerah Cikanda, Tenggerang. Setelah beberapa hari, truck tersebut tidak kembali dari Tenggerang. Korban yang curiga trucknya dibawa kabur oleh karyawannya kemudian langsung melaporkan ke Polsek Kelapa Gading. Penggelapan ini sebenarnya sudah dari tahun yang lalu. Namun, dikarenakan intensitas kegiatan kita yang cukup padat, sehingga kita masih menunggu saat yang tepat, namun proses pendidikan tetap dilaksanakan. Sampai akhirnya kita mendengar bahwa tersangka ini sudah menetap di Palembang. Ada pun kerugian yang dari penggelapan ini, mereka menggelap jenis mobil tronton. Jenis mobil tronton ini yang harusnya dibalikin ke PT tempat mereka bekerja. Para tersangka ini membawa ke daerah Prabu Muli, dan di situ Palembang, dan di situ mereka langsung menjual dengan cara terbisa, baik dari kepala truck tersebut, terus buntutnya, dan bannya. Di situ kerugian sebenarnya 500 juta, namun hasil penjualan itu sekitar 50 juta. Dengan rincian, kepalanya, trucknya itu dijual harga 25 juta, buntutnya 20 juta, dan bannya terbisa dijual 25 juta. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.